Ada sembako juga buat emak. Semoga bisa meringankan beban emak untuk beberapa saat ke depan. Buat emak dan keluarga, disini ada. Siang ini, aku menjanjikan emak dan Cepi untuk mengajak mereka makan siang. Sekali-sekali, emak harus hidratat kerjanya. Di rumah, udah banyak kejutan buat emak. Ini ada rejeki dari Allah buat emak sama keluarga. Sini ada kambing, kama ayam. Aku harap ini bisa jadi tabungan ya buat emak, keluarga depannya. Emak sudah baik hati, sopak-apak. Kami yang bagaimana? Alhamdulillah. Emak cuma ingin hidup tentram. Semoga ini semua bisa jadi bekal buat hari tua emak kelak. Kalau ada kesempatan aku pasti balik. Aku juga berat ninggalin emak. Semoga Cepi menepati janjinya buat ngerawat emak sampai akhir. Ada maaf ya. Ada maaf ya, aku bisa bawa kamu. Sayang, emak juga sayang sama Cepi. Ternyata emang, emak, sayang banget gitu emak Cepi. Gitu juga. Cepi, dia ngerasa belum bisa membahagiain nenek. Jadi, ya. Aku harap semua ini bisa merubah keadaan aja. Buat emak sama Cepi lebih dekat lagi. Iya, emak ya. Sampai dia mau melewat emak sampai tua. Ada sembako juga buat emak. Semoga bisa meringankan beban emak untuk beberapa saat ke depan. Buat emak dan keluarga. Di sini ada beras. Biar buat keperluan emak sehari-hari ya. Iya. Kan selama ini emak susah banget aku lihat. Iya. Mau makan nasi aja harus ke hutan ya setiap hari. Cari tes hutan. Ke hutan, kan udah punya apa-apa. Kalau enggak gitu kan emak gak bisa makan. Enggak dapat uang buat beli beras. Jadi ini ada beras buat beberapa hari ke depan ya, emak ya. Iya, terima kasih, emak. Emak bisa istirahat dulu untuk beberapa hari ke depan. Biar enggak capek-capek ke hutan ya, emak ya. Kasur emak yang tipis seadanya sekarang udah diganti dengan yang lebih baik. Tidur dengan beralaskan kasur yang tipis banget gitu. Jadi aku ngerasa ya Allah mereka kok sambut banget ya tidur dalam keadaan kayak gini gitu kan. Dengan selimut juga seadanya. Kasur juga seadanya. Nah, jadi ya aku ngerasain banget memang keadaan emak memang benar-benar kekurangan banget gitu ya. Jadi aku harap dengan apa yang udah diberikan ini, emak bisa merasakan apa yang aku rasain juga di rumah gitu. Setidaknya kayak gitu. Udah nyaman ya. Aku ikut bersyukur atas apa yang emak dapet saat ini. Semoga semuanya berkah dan bisa mempermudah emak. Terima kasih udah dikasihkan semuanya sama emak ya. Mudah-mudahan emak ketepannya sama emak ketemu lagi. Amin. Aku doa ya emak-emak semoga aku bisa ketemu lagi ya emak ya emak ya. Terima kasih semuanya udah dikasihkan sama emak. Terima kasih semuanya udah dikasihkan sama emak ya.